Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel Mr. Tawos Jadi video kali ini saya akan menjawab satu komen dari sahabat Mr. Tawos Yaitu ini, nama dia Dini Hadiati Jadi di komen dia ada cakap, di rumah dia ada ular Dia minta tolong buat jerat ular lah, sebab di rumah dia ada ular sudah beranak-benak pula Jadi itu sangat membahaya Ular tidak sengaja masuk rumah kita, tapi ada sebab lah dia tidak sengaja masuk rumah kita Penyebab pertama, dia sesat, dia jalan-jalan cari makanan, cari mangsa dia, dia sesat Dan kedua, dia kejar mangsa dia, dan itu makanan dia, ataupun itu mangsa masuk di dalam rumah kita Kata-kata pun cicak begitu Jadi dia kejar, nah dia masuk di rumah kita Dan ketiga, kita ada peliharaan, macam burung Dia tertarik sama itu burung peliharaan kita Dan dia akan masuk di rumah untuk mencari makanan lah, oke Dan satu lagi, ini boleh dikatakan susah juga sebab dia mencari tempat bertelur Jadi dia cari-cari tempat dia bertelur yang sesuai Jadi dia jumpalah kita punya store, sebab selalu kita jumpa di ular antara di store sama di belakang almari Oke, sebab sana gelap Oke, itulah sebab kenapa ular masuk di rumah kita lah Oke, bukan dia sengaja masuk, tapi dia termasuk Cara mencegah ular untuk masuk di rumah kita Ada beberapa juga Satu, yang paling simpel Lubang-lubang yang ada di rumah kita Kita tutup, yang tingkap-tingkap kita tutup pakai jaring kecil-kecil Supaya itu ular tidak dapat masuk, oke Itu yang pertama Dan kedua, haiwan peliharaan juga berperan untuk menghalang ular masuk rumah lah Macam kucing sama anjing Jadi itu haiwan halang, itu ular masuk di rumah kita lah Oke, dan kita sentiasa cek di rumah kita Di kawasan-kawasan yang gelap Store dan di almari lah Di belakang almari kita sentiasa cek Supaya kita boleh mencegah ular daripada bertelur di rumah kita Oke Jadi kalau ular sudah masuk di rumah kita Cara pertama, kalau kamu tidak tahu macam mana mau tangkap ular Telepon bomba, kalau di sini lah Telepon bomba, ataupun kalau di Indonesia Mungkin dinas sekali, oke Kamu telepon Untuk tangkap itu ular lah, oke Jadi kalau kamu di kampung Memang itu bomba jauh kan Jadi cara dia Kamu boleh pakai kayu Atau penyapu, kamu pukul dia lah Kamu pukul dia supaya dia lari Lari daripada situ Oke Dan kalau kamu tidak berani Kamu boleh buat jerat Jadi di video kali ini Saya akan ajar kamu Macam mana membuat jerat ular Oke Di sini saya akan ajar kamu Dua jerat ular Pertama Ini Ini tin minuman Oke Ataupun tin minuman kaleng lah Oke Ini adalah jerat ular Tak payah kamu ubah-ubah Ini memang jerat ular Oke Cara dia Kamu ambil katak Kasih masuk di dalam tin ini Oke Kamu kasih masuk di dalam tin Dan Untuk ular akan masuk Di sini Di bagian lubang sini Oke Jadi Dia makan tukatak Dia makan tukatak Jadi dia akan keluar Tapi dia tidak akan dapat keluar Sebab Sisik dia Sisik dia Akan tersangkut di sini Jadi dia tidak dapat tarik Kecuali dia ada tangan lah Membuka begini Kalau ada tangan dia membuka begini Mungkin Dia boleh buka Tapi Dia tidak akan boleh buka Sebab Sisik dia Tersangkut di bagian Mulut dia sini Oke Ini Memang selalu Sudahlah Oh Karena jumpa Oke Kamu tengok di gambar ini Oke Oke Ini Ular sudah termasuk Di perangkat Dan dia tidak boleh keluar Oke Dan Kalau tidak Karena selamat Kemungkinan dia akan mati Sebab Dia tidak boleh buka ini Dia tidak boleh buka ini Dia tituh tangan Yang kedua Mari kita buat Tapi ini Memang Jerat mati Untuk ular lah Oke Yang kita perlu Satu PVC Kayu Yang lentur lah Tali Ranting Kecil Beberapa ranting Kayu yang sudah Sekasi bulat lah Disini Oke Bahagian yang ditanda Kita buat lubang Satu Dua Tiga Dan empat Oke Ini lubang yang tadi Oke Kita akan buat lubang Oke guys Hujan berhenti sudah Lama juga lah Saya tunggu Oke Kenapa saya tidak buat Di rumah Video di rumah Sebab disana Banyak bunyian-bunyian Bising Jadi Ini Lubang sudah Saya buat Satu Dua Tiga Empat Oke Ini besar sedikit Daripada yang ini Oke Ini Ada dua kayu Oke Ini satu Nipis Dan ini satu Bulat Oke Ini nipis Kita kasih masuk Disini Oke Disini Oke Jadi Jadi Dia beli goyang Begini Nah Sebab ini Ada besaran Di sebelah Kecil Oke Disini Besar Oke Dan ini Satu Kita kasih masuk Disini Oke Oke Ini Sudah Sebuat lubang Nah Ini Joran Kita Masuk Disini Ya Oke Dia begini Oke Jadi Kamu ambil Begini Ini bekas Siapa lagi Nibisim Oke Kamu ambil Bekas Begini Apapun Yang penting Dia Muat Disini Oke Dia muat Ini Tidak terlalu Muat lah Dia ketat-ketat Oke Masih masuk Dia disini Kalau ada Bekas apapun lah Lebih kurang Usah Menih dalam Dia Oke Jadi Kamu letak Anus ini Katak Lalu Nikes Pasang Disini Oke Ini Kita beli Buka tutup lah Cara Bukani Pintu Dia Tolak Disini Oke Dia begini Lepas itu Kamu kasih masuk Tuk atak Disini Oke Dan Tutup Oke Tutup dia begitu Dan Pasang Nijoran Oke Pasang Nijoran Begini Nampak Wah Gitu Kan Oke Ambit Tali Secukupnya Ditarik Makin Ketat Oke Sob Ini pun Diikat Tali ikatan Ini pun Ketat Dan Lagi Ditarik Lagi Ketat Oke Oke Masuk Tuh Tuh Gitu Gitu Oke Kita setinggal Begini Besar Jadi Ini Kita ikat Di ujung Oke Oke Dan Ujung Ini Jangan Kamput Tungga Yang Nitali Satu Ambil Kayu Begini Potong Dan Ukur Ukur Sampai Di mana Kita Mau Tekat Oke Ukur Ini Kayu Tekat Di Sini Ini Perangkap Ular Sudah Siap Oke Disini Pintu Boleh Dibuka Tutup Masih Masuk Kotak Disini Tutup Oke Cara Pasang Perangkap Tarik Kayu Yang Ini Oke Tarik Sampai Bawah Sangkut Disini Dan Sangkut Dissebelas Ini Bicam Tuh Oke Bicam Tuh Oke Dan Ini Tali Kita Kasih Buat Pelatan Oke Guys Jadi Gitu Lah Cara Pasang Dan Untuk Kotak Kamu Kasih Masuk Sana Di Dalam Melalui Pintu Di Belakang Sini Oke Dan Tuh Ular Akan Masuk Dia Menjalar Dan Ini Dia Tertindi Yang Ini Dan Jadi Begini Oke Oke Jadi Begini Dan Dia Teikat Makin Dia Tarik Makin Ketat Oke Dia Teikat Disini Mudah Mudahan Kamu Paham Bagaimana Cara Saya Buat Ini Perangkap Dan Mudah Mudah Video Ini Bermanfaat Untuk Kamu Mudah 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 Video Ini Membantu Untuk Kita Sahabat Yang Komen Yang Ini Oke Dini Hadiati Mudah 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 Ini Berguna Untuk Kamulah Oke Oh Sahabat Sahabat Kita Tawus Komen Saja Apa Jarat Yang Kamu Saya Buat Nanti Saya Jadi Begitu Seja Untuk Video Kali Ini Kita Akan Bertemu Di Video Selanjutnya Oke Bye Bye Bermanfaat